Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, setiap nabi dan rasul mendapat keistimewaan dari Allah SWT Dengan keistimewaan tersebut, mereka tidak pernah berhenti menyebarkan nilai-nilai ketauhidan sekalipun diperlakukan buruk oleh umat semasanya Yang lebih menarik lagi, selain diberi keistimewaan untuk menghadapi umat Ada sebuah klaim yang mengatakan bahwa Ada seorang nabi yang pernah Allah utus jauh sebelum nabi Muhammad SAW Namun masih hidup sampai saat ini Bahkan berubah wujud menjadi malaikat Seperti yang selama ini kita ketahui Manusia dan malaikat adalah makhluk yang dirajat yang berbeda di sisi Allah SWT Di berbagai sumber-sumber ajaran Islam Malaikat adalah makhluk yang paling taat Tidak pernah bermaksiat dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan Karena itu, bukanlah hal yang mengherankan Jika di sisi Allah, derajat malaikat lebih mulia daripada manusia Akan tetapi, meskipun malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa Siapa sangka, jika manusia, baik itu utusan Allah atau manusia biasa Mereka bisa mencapai derajat yang sama mulianya dengan para malaikat Menurut Syekh Sihabuddin Al-Khastolani dalam kitab Al-Mawahib Al-Dunia Alasan manusia bisa sama atau mungkin lebih mulia daripada malaikat Karena nafsu yang ada dalam diri manusia adalah tolak ukur kemuliaan Apabila seorang manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya Agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan Maka itu bisa menjadikan derajatnya lebih mulia di sisi Allah Ditambah lagi, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda Kita diunggulkan atas manusia lain dengan tiga perkara Yang pertama, barisan kita dijadikan seperti barisan malaikat Kedua, seluruh permukaan duni dijadikan untuk kita sebagai tempat beribadah Dan tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci jika tidak ada air Tiga, aku diberikan ayat-ayat terakhir surat Al-Makoroh Dari satu perpendaharaan di bawah Arash Yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum aku Dari hadis ini sangat jelas Bahwa selain malaikat Manusia juga bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT Mengagumkannya Selama ini kita hanya tahu Bahwa derajat manusia bisa sama atau melebihi malaikat Ternyata ada klaim yang mengatakan Bahwa Nabi Ilyas adalah seorang manusia yang sekaligus Allah angkat menjadi malaikat Yang jadi pertanyaan Bagaimana bisa hal itu terjadi Dalam catatan sejarah kenabian Nabi Ilyas adalah generasi keempat keturunan Nabi Harun Dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azhar bin Harun bin Imran Nabi Ilyas diutis oleh Allah di daerah Balbek atau Ba'labak Yang terlepak di sebelah barat kota Damascus Keterangan itu juga diperkuat oleh Imam Ibn Kasir Dalam kitab Kososul Ambiaknya Sebagai seorang utusan Allah Nabi Ilyas ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel Dalam catatan lain disebutkan Bahwa umat Nabi Ilyas adalah bangsa Yahudi Yang menyebar di daerah Balbek Yang dulunya bernama Poinesia Poinesia adalah daerah yang terletak di dekat laut Dimana kebanyakan penduduknya menjadi pelaut handal Sayangnya Dibalik kemampuan tersebut Mereka hidup di tengah-tengah penyimpangan Mereka tidak beriman kepada Allah Dan lebih memilih menyembah patung berhala Sampai sekarang ini saja Bukti penyimpangan umat Nabi Ilyas masih bisa ditemukan Lantaran ada sebuah bangunan yang bernama Heliopolis Yang diakini sebagai tempat penyembahan bangsa Poinesia Kepada sesembahan mereka bernama Baal Bahkan dalam Al-Quran sendiri Nama Baal Yaitu sesembahan yang begitu dipuja oleh umat Nabi Ilyas Telah diabadikan oleh Allah dalam salah satu firmannya Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul Atutkah kamu menyembah Baal Dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu tidak bertakwah Yaitu Allah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu Tetapi mereka mendustakannya Maka sungguh mereka akan diseret ke neraka Surat As-Sofat ayat 123-127 Selama bertahun-tahun Nabi Ilyas berdakwah Hanya sedikit yang memutuskan untuk mengikutinya Pahin parahnya lagi Sebagian besar yang menentang dakwah Nabi Ilyas Berusaha untuk membuluhnya Bermula ketika Nabi Ilyas dan umatnya dilanda kemarau panjang Alhasil banyak Bani Israel yang tidak tahu lagi harus berbuat apa Mereka meminta Nabi Ilyas agar berdoa kepada Allah Sekaligus membuktikan kenabian beliau Tanpa pikir panjang Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk meminta hujan Seketika itu Allah mengabulkan doa utusannya Sehingga disaksikan oleh semua Bani Israel Akan tetapi setelah hujan itu mereka saksikan turun Bukannya percaya kepada Nabi Ilyas Sebagian besar Bani Israel membantah dan menuduh Nabi Ilyas menggunakan ilmu sihir Saat malam hari Para Bani Israel yang menentang ajaran Nabi Ilyas Membuat rencana untuk membunuh beliau Untungnya rencana itu segera diketahui oleh Nabi Ilyas Mau tak mau Nabi Ilyas meninggalkan kampung halamannya dan kaumnya yang berada dalam kesesatan Dalam buku Encyclopedia Islam disebutkan Bahwa Nabi Ilyas berusaha menghindari kejaran kaumnya Dengan bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain Dalam kitab tafsir Ibn Qasir dijelaskan Bahwa Nabi Ilyas terpaksa harus berpindah-pindah tempat Kadang beliau tinggal di rumah kaumnya yang percaya kepadanya Dan terkadang tinggal di dalam kuah Hebatnya Meskipun dalam pengejaran Sang Nabi tidak pernah berhenti berdakwah Dan menyampaikan kebenaran kepada siapapun yang ia temui Di saat bersamaan Kaum Nabi Ilyas yang durhaka itu Kembali dilanda kekeringan selama tiga tahun berturut-turut Sampai-sampai hewan ternak mereka banyak yang mati Sawah dan kebun mereka kering Sehingga mereka kesunitan mendapat makanan Ironisnya Kondisi tersebut ternyata membuat Bani Israel yang durhaka Semakin marah kepada Nabi Ilyas Berdasarkan kisah Nabi Ilyas ini Ada yang mengatakan bahwa Bani Israel Tidak berhasil menemukan Nabi Ilyas Dan beliau wafat dalam pelariannya Namun ada juga yang berpendapat Bahwa sampai saat ini Nabi Ilyas masih hidup Sebab saat dalam pelarian Allah menyelamatkan beliau dengan cara diangkat ke langit Salah satu orang yang berpendapat seperti itu Adalah Sami bin Abdullah Dimana ia mengatakan Bahwa pada saat Bani Israel dilanda kekeringan panjang Dan berencana untuk membunuh Sang Nabi Allah langsung mengangkat utusannya ke langit Selain itu Alasan Nabi Ilyas masih hidup adalah Ketika malaikat Israel datang untuk mencapit nyawanya Nabi Ilyas memohon kepada Allah Untuk tidak diwafatkan Karena Nabi Ilyas mengaku bahwa dirinya merasa malu Karena belum banyak berfikir kepada Allah Bahkan beliau meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba Karena beliau khawatir tidak ada yang berfikir kepada Allah Sampai akhir zaman Mendengar permohonan tersebut Allah mengembulkan permintaan Nabi Ilyas dengan menunda kematiannya Namun meski ada klaim yang menyebut Jika Nabi Ilyas masih hidup Kehidupan beliau tak berlangsung di dunia Melainkan diangkat ke langit Sementara itu Ahmad Bahjab dalam bukunya yang berjudul Nabi-Nabi Allah Dan Dr. Afif Abdul Fatah dalam bukunya yang berjudul Nabi-Nabi dalam Al-Quran Keduanya berpendapat Bahwa Nabi Ilyas telah wafat seperti halnya Nabi-Nabi yang lain Terlepas dari klaim Nabi Ilyas masih hidup dan dapat berwujud sebagai malaikat Sebenarnya kita bisa memetih hikmah Bahwa manusia bisa memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Selama manusia itu bertakwa dan mampu mengendalikan hawa nafsunya Wallahu a'lam bil-sumar